Oke guys selamat datang di channel karyawan konami di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya mengembalikan grafik menu ke setelan awal dari patch 2013 nah jadi kenapa saya bikin tutorial kali ini nah dikarenakan menurutku mungkin beberapa orang yang udah pakai patch version patch ataupun patch lain itu kan dia menggunakan grafik yang sudah update ya mungkin dari kalian pengen mungkin balikin ke grafik yang awal lagi kayak patch 2013 setelan pabriknya lama kadang itu saya berpikir untuk bagaimana kalau dibikinkan sebuah tutorial aja oke lah saja kita ke videonya ini yang grafik menu yang saya pakai adalah kredit XMG patch yang memunculkan beberapa bug ya sepertinya mungkin beberapa kalian yang ada yang gak nyaman terhadap foto tersebut dimana terdapat rating player yang menghilang dan bug match menu serba di Master League dan emm UCL nanti ada ada tiga salam seolah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi yang saya maksud tadi yaitu a bug match menu di UEFA Chamber League dan Master League ini pun terjadi pada Libertar Lash Terima kasih. Ini adalah lokasinya ada di negotiation, ya itu di master league, terus pilih di advanced search, kemudian paling kalian pilih di group dan nationality, terus disitu terdapat salah satu bug saat kita memilih team, kalian bisa lihat sendiri lah, ya kayak gini, ya ini menurut kalian nyaman gak sih kalau ada pengen kayak gini, lah kalau aku sih biasa aja ya, maksudnya yaudahlah gak apa-apa, bug tipis-tipis, masih wajar dan gak bikin forklus, oke langsung aja kita ke tutorial cara penggantinya, Untuk linknya ada di deskripsi, seperti biasa saya sudah siapkan beberapa link yang kalian bisa download, disini saya contohkan menggunakan versiapad saja ya, karena saya punya cuma itu, oke masuk ke kit server, kemudian kalian bikin folder ya, supaya aman, kalau misalnya nanti ada bug, kalian bisa atasi dengan gampang Kemudian jangan lupa untuk memasukkan folder menu original itu ke dalam config ya, dengan merubah namanya Ya, seperti video pokoknya, langsung pilih ke, langsung dipastekan Oke, jangan lupa untuk save Nah, kemudian kita paste, kita copy ya, folder yang kalian download tadi, ke dalam menu original, ingat ya, yang img nya aja Langsung dipaste, oke Untuk background video, karena saya menggunakan patch ini terpisah dengan patch 2013 nya, jadi saya paste kalian dua kali, yang pertama di dalam patch, yang kedua dalam patch 2013 Oke, seperti itu, kalau kalian install nya itu satu patch, ya kalian gak perlu lah, gak perlu dua kali paste kayak gini Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Oke, selamat menikmati Oke guys, dan ini dia hasilnya Semua sudah kembali normal dan kembali ke awal ya, tanpa adanya matte warna kuning dan biru Kalian bisa lihat disini, menu nya dan background nya sudah berubah 100% Dari yang tadinya warna kuning, biru, kayak patch 2022, menjadi patch 2013 yang asli Untuk bagian background match itu, kenapa kok seperti itu? Itu dikarenakan kita menggunakan seeder ya, jadi seedernya itu kan otomatis meng-copy background match, select match, itu menuju ke directory patch kita Oke, jika kalian ragu bagaimana caranya mengatasi background select menu tadi yang bentuknya terpisah jadi dua, kalian bisa hapus seeder patch ya Dalamnya itu dihapus semua ke total data 0F, karena data 0F isinya struktur leak Lalu kemudian kalian buka aja langsung tanpa menggunakan selektor ya, tanpa menggunakan multi-feature, langsung patch 2013 Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Lalu kemudian kalau kalian sudah mantap untuk mengganti grafik menu nya kembali ke patch 2013, kalian bisa langsung pas tekan ya yang menu original Itu kan dalamnya ada IMG tuh, lalu kalian copy aja masukkan ke verja patch Eh begini ya, ini otomatis perubahannya adalah permanen ya Oke segitu aja tutorial kali ini, aku aja dan sampai jumpa di video berikutnya Goodbye!